Oke, kita ketemu lagi di pernasalahan masalah sutradara. Sutradara itu tidak ada, tidak habis-habisnya untuk dibicarakan, digosipkan, dan disalah-salahkan, dan dipuja-puja juga. Kalau filmnya jelek yang dimaki-maki pertama kali oleh penonton adalah sutradaranya, tetapi kalau filmnya bagus, ya maaf-maaf, yang paling disanjung pertama kali adalah sutradaranya juga. Karena itu di dalam film disebut a film by, biasanya executive producer atau production memberitahukan presence, mempersembahkan sebuah film yang disutradarai oleh si A. Nah, pekerjaan sutradara cukup panjang, cukup panjang, cukup panjang. Makanya dia nggak pernah kaya-kaya mungkin, ya. Kalaupun dia kaya, dia harus stripping. Harus stripping, ya. Hari ini syuting, di sana sudah ada tim editing, saling kejar-kejaran gitu lah. Nggak putus-putus. Kalau untuk TV seri, atau untuk web seri, atau untuk kejar tayang. Apalagi kalau kejar tayang. Wah, dia cepat sekali kayak mandi dan tidur aja, dia nggak sempat gitu lah. Karena apa? Nggak ada non-stopnya, apa? Tidak ada berhentinya. Terus gitu loh. Bahkan dia lupa kalau menguangkan uang gajinya. Jadi gajinya tuh numpuk terus gitu loh. Tanpa dia sadari sanggin sibuknya sutradara ini, dia bekerja terus gitu loh. Stripping gitu loh. Stripping. 24 jam. Wah, bagi tim. Tim A, tim B. Bahkan kejar-kejaran tayang gitu loh. Hari ini episode 10 tayang, kita lagi ngerjain episode 11-nya. Jadi, semua sistem itu bergerak gitu loh. Semua sistem itu bergerak gitu loh. Di editing bergerak. Di lokasi syuting bergerak. Jadi, hasil syuting langsung dioper ke editing. Kalau perlu editingnya tuh di lokasi perlu. Langsung jadi gitu loh. Di pihak production juga mempersiapkan langkah ke depannya. Besok mereka masuk ke rumah B. Berarti harus disiapin rumah B. Jadi, saling sistem gitu loh. Makanya, kalau ketemu dengan director stripping, itu kaya. Kayak sekali. Bahkan dia gak sempat menguangkan duitnya kan. Terus, setengah strippingnya selesai. Baru dia bisa menikmati uangnya. Ya, jangan sampai ya menikmati uang itu di rumah sakit, opname, apa segala macem. Jadi, gaji yang Anda dapatkan itu hanya untuk membayar kesehatan Anda gitu loh. Kalau saya sudah, dulu saya mengalami hal itu stripping. Memang, memang enak. Memang enak. Mungkin jiwa muda kan, jadi berapi-api. Dua hari, tiga hari gak tidur. Gak masalah gitu loh. Bahkan kalau perlu tuh tidur di lokasi colongan aja. Lima menit, lima menit. Kalau lima menit, tambah lima menit, sepuluh menit. Akhirnya teruber juga enam jam tidur kan. Dengan colong-colong. Gitu kan. Anak-anak lagi ngasih sehat lampu. Tidur sebentar pakai kacamata hitam. Gitu lah. Pokoknya. Di jaman-jaman film sinetron tahun 9456 itu sudah ada kejar tayang gitu loh. Sudah ada kejar tayang. Bahkan kita itu waktu itu jam lima sore kita delivery materi ke Anteve. Terus tayangnya jam 7.30 waktu itu. Jam 7.30. Dan episode yang berapa gitu ya. Kita gak terkejar. Telat gitu loh. Kalau telat produksi harus ganti kerugian kepada stasiun TV. Dan habis itu udah. Gitu kan. Terus untungnya saat itu ada laporan khusus dari Soeharto. Karena itu tahun 96. Berarti masih jaman Soeharto gitu kan. Soeharto lagi dinas masuk desa. Jadi semua stasiun TV. TVRI, TV swasta juga wajib. Wajib menayangkan laporan perjalanannya Soeharto gitu loh. Tapi untung ada itu jadi kita sempat kena cancel minggu depannya gitu kan. Itulah dia. Tapi kalau kita pikir-pikir di luar negeri juga. Di negara manapun. Suradara memang kerjanya paling lama. Mulai dari perumusan ide. Sampai ke hasil rilis. Belum lagi ngecek penonton. Belum lagi dia mempromosikan filmnya. Ke TV awal wancara. Ekshibition. Roadshow. Dan segala macemnya di media-media. Artinya pekerjaan dia cukup panjang sekali. Cukup melelahkan dan segala macemnya. Cuman menghasilkan satu film. Apakah bisa dua film? Bisa di layar lebar juga. Orang-orang pada stripping juga gitu loh. Stripping kejar-kejaran gitu loh. Bahkan satu orang untuk satu tahun itu bisa sekitar 10 film gitu kan. Ya gak masalah lah. Yang penting film gitu loh. Bukan buku gambar gitu kan. Tapi memang tugas sutradara adalah berat. Ini yang perlu kita garis bawah ya di konten ini. Kalau seandainya sutradara yang punya motivasi ingin membuat film. Anda harus mencari partner producer dulu. Anda harus mencari partner producer dulu. Itu adalah pasangan ideal sutradara untuk berpartner. Produser itu tidak harus dia produser dari sebuah PH atau produser dari mana. Anda cukup panggil teman Anda yang menguasai bidang produser langsung. Saya punya film gini. Temanya seperti ini. Kamu jadi produser saya. Kita jalan mulai dari saat ini sampai terakhir. Dari sutradara dan produser ini dia lah yang menentukan diskusi dan segala macamnya apa yang harus kita lakukan. Strategi apa yang harus kita lakukan. Dan semua diskusi ini harus mengacu kepada apa yang kita punya. Apa yang masih belum kita punya. Taruh lah misalnya. Kita gak punya duit. Waduh ini langkah pertama banget nih. Langkah awal banget nih kan. Oke. Dilihat dari segi ceritanya. Ada gak yang berpotensi untuk kita sundul gitu loh. Ternyata flat. Ceritanya flat. Ceritanya bukan cerita yang umum. Ceritanya bukan yang gini-gini. Dan dari diskusi sutradara dan produser itu. Kita mencari apa kekuatan dari cerita ini gitu loh. Cerita ini cewek yang lepas jilbab gitu kan. Sudah tidak seksi lagi untuk dijadiin kremak untuk jualan cari duit gitu loh. Untuk tema seperti itu gitu loh. Akhirnya puter otak lagi. Apa, 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 apa. Sampai kita menemukan sesuatu yang bisa kita buat jualan gitu loh. Oke lah. Temanya biasa aja. Tapi message-nya. Sangat wow. Itu bisa. Tema biasa message. Biasa-biasa aja. Tapi style filmnya. Wow. Bisa juga. Nah. Temanya biasa. Ide-nya biasa. Semuanya biasa. Tapi yang main. Misalnya RI 1. Wow. Bisa jualan kan. Artinya mencari duit di dalam dunia film itu sama. Seperti orang mau cari harta karun gitu loh. Gali sana. Gak ada. Coba-coba-coba-coba apa yang bisa kita mainkan gitu loh. Bagaimana caranya kita bisa hidup dan step. Yang penting production ini jalan. Jangan diem aja gitu loh. Walaupun satu langkah, dua langkah, tiga langkah, gak masalah. Yang penting jalan. Nah disitulah sutradara dan produser mendesain. Mendesain sampai ke penyusunan pra-production. Dari pra-production nanti kita pilih siapa yang main, lokasi, apa segala macemnya. Oke. Biasanya sutradara kalau udah berkolaborasi dengan produser, Hal yang paling pertama mereka cari adalah penulis skenario. Penulis skenario. Karena sutradara datang dengan sebuah ide. Belum skenario. Ada memang sutradara yang sudah dekat sama seorang penulis skenario. Nah skenario inilah yang mereka godok. Akhirnya panggil produser gitu kan. Nah ini. Jadi tengdeman di awal sutradara itu adalah produser atau yang punya cerita. Atau yang punya tema.